Intro Matsama MTS Negeri 1 Banyumas Masa Ta'aruf Siswa Madrasa atau Matsama MTS Negeri 1 Banyumas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru Tujuannya adalah untuk mengenalkan sekaligus memberikan pembekalan kepada peserta didik agar mampu mengenal dan memahami keadaan lingkungan madrasa serta mempunyai kepribadian atau karakter yang unggul dan berkualitas baik dalam bidang keagamaan, akademik, non-akademik, seni, sastra dalam bersosialasi dengan teman dan lingkungan masyarakat Matsama MTS Negeri 1 Banyumas dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Senin 12 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021 mengingat masih dalam keadaan pandemi maka kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, WA, Google Form dan juga Youtube hari pertama kegiatan Matsama diisi dengan acara perwalian pembukaan, pemadrasahan dan evaluasi acara dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat pada sesi pembukaan, kepala madrasah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta karena telah diterima dan bergabung sebagai peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 banyak dari teman-teman kamu yang ingin belajar di sini namun karena keterbatasan ruang kelas maka belum bisa lebih lanjut, Solahuddin selaku kepala madrasah berharap agar para siswa bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan riang gembira siapkan diri agar terbiasa dengan dunia digital karena madrasah sedang menuju menjadi madrasah digital kembangkan potensi yang dimiliki demi mewujudkan visi madrasah serta mencapai madrasah yang mandiri dan berprestasi di akhir sambutan beliau menyampaikan manjada wajada bersungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu di madrasah agar bisa mencapai harapan kamu harapan orang tua kamu harapan masyarakat dan harapan madrasah peserta madrasah terdiri dari seluruh peserta didik kelas 7 yang berjumlah 299 siswa terbagi menjadi 9 rombongan belajar mulai dari kelas 7A sampai 7I seluruh peserta terlihat antusias dan senang dalam mengikuti madrasah ini hal ini dibutuhkan dengan keaktifan mereka mengikuti kegiatan madrasah dari awal sampai akhir untuk mengsukseskan kegiatan masjama madrasah membentuk panitia yang terdiri dari dewan guru terutama wali kelas, staff TU dan juga tim media MTS Negeri 1 Banyumas diharapkan kegiatan ini bisa berlangsung secara sukses, lancar, serta memberikan dampak yang positif bagi para siswa sebelum dan sejudah mengikuti kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 1 Banyumas tim produksi madrasah sub indo by broth3rmax